Intro Shadaraloon beredar informasi 7 orang guru dan kepala sekolah TK diduga turut menjadi korban tertimbun longsor akibat gempa tektonik berskala 5,6 skala Ritter yang berpusat di Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu Hingga Kamis 24 November 2022, ketujuh guru dan kepala sekolah TK itu masih terus dilakukan pencarian dan evakuasi dari jurang yang tertimbun longsor yang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Pada Ramu 23 November 2022 siang, relawan dan petugas evakuasi menemukan titik di lokasi timbunan tanah longsor yang diduga kuat tempat mobil MPV yang menganggut para guru dan kepala sekolah TK Lokasinya berada di jurang yang kedalamannya sekitar 20 meter yang kini sebagian besar tertutup ribuan kubik tanah akibat longsor dari bukit sebelahnya Di sekitar lokasi sebelumnya berhasil dievakuasi angkot warna biru yang kondisinya rusak parah Angkot tersebut diduga berisi belasan siswa yang baru pulang sekolah Naasnya, angkot dan mobil MPV itu tersapu longsor dan tertimbun ribuan kubik tanah Mohamed Hendra mengatakan, di lokasi longsor tersebut setidaknya terdapat enam kendaraan yang terkubur yakni dua truk, dua angkot dan dua mobil MPV jenis Avanza dan Xenia Kel usai Hmm 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 Hmm